Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Anak berusia 7 tahun ini meninggal dunia usai menjalani operasi Amandel di rumah sakit Kartika Husada, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, 19 September 2023 Bukannya pulih, operasi Amandel itu berujung pada matinya batang otak hingga anak kedua dari tiga bersaudara itu mengalami koma Tepat 13 hari terbaring di ruang ICU, Benediktus Alvaro Deren dinyatakan meninggal dunia pada Senin 2 Oktober Betul, jadi dari tanggal 19 itu masuk ya kan Kemudian anak saya mengalami inti nafas inti jantung, sempat mengalami kejang juga Ya akhirnya ditidurkan lagi sama pihak rumah sakit Melalui dokter Anastasi, waktu itu ditidurkan lagi Dengan diberi obat bius lagi Yang untuk menghilangkan kejang-kejangnya Disarankan apa, jadi pihak dokter memberikan obat bius sebagai pendana Seakan menolak disalahkan, pihak rumah sakit Kartika Husada Jati Asih membantah terjadi malpraktik Sang pemilik rumah sakit bahkan mengklaim jika proses operasi Alvaro Deren sudah sesuai standar prosedur Alvaro Deren selalu disebutkan, karena itu kan sudah termangkuk operasi sedang ya Sebelum dilakukan operasi itu sudah diberi tamu Ya sudah ada risiko itu Ya sudah ada risiko itu, dan kita tidak tahu ya, badan masing-masing orang itu kan berbeda Ini semuanya tidak ada kesemajaan pastinya Dan prosedur operasi semuanya insya Allah sudah sesuai SOP Tapi kita tidak tahu, insya ada tanah saya yang besar ya Pada mulut Merasa tak ada bentuk pertanggung jawaban yang serius atas kematian putranya Keluarga pun membawa kasus operasi Amandel berujung maut ini, kerana hukum Ini sudah jam berapa? Ini sudah jam berapa? Kan kita pemerintahnya rekaman ini itu dibuka di depan kita Delapan orang dilaporkan Mulai dari dokter anestesi, THT, spesialis anak, dan Direktur Rumah Sakit Atas dugaan kelalaian Klarifikasi terhadap pelapor dan malah ini adalah kuasa hukum dari keluarga korban Dan juga tiga orang saksi lainnya termasuk bapak dan ibu korban Sudah delapan orang terlapor dalam laporan polisi dari dugaan tidak terjadi yang dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga korban Penyebab meninggalnya Alvaro Deren harus diungkap secara tuntas Jangan sampai akibat kelalaian dokter, operasi Amandel biasa malah berujung pada kematian keluarga lainnya Saya sudah bersama dengan orang tua dari Benediktus Alvaro Deren Yang meninggal karena matinya batang otak setelah operasi Amandel di rumah sakit Kartika Husada Ia adalah Bapak Albert Francis dan Ibu Delima Sinaga Pak Albert terima kasih, Ibu Delima terima kasih sudah datang ke Rossi Sebelumnya saya dan Kompas TV turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas kehilangan putra Anda Deren Terima kasih Saya tahu ini bukan sebuah pengalaman yang mudah untuk diceritakan Namun Anda tetap mau meluangkan waktu menceritakan apa yang terjadi Karena semoga ini juga bagian dari pembelajaran para orang tua Dan juga rumah sakit dan para dokter di Indonesia Saya tahu Pak Albert sedang tidak ada di Jakarta waktu itu Jadi yang mengantarkan Deren adalah Ibu Delima Ibu Delima ceritakan seperti apa awalnya Bu? Kronologisnya dari awal ke puskesmas Memang anak saya ini awalnya mengeluh batuk pilek gitu ya Setelah seminggu gitu Batuk pilek ada juga di telinga Saya dikasih obat setelah seminggu itu Tidak sembuh-sembuh Nah malah ke kayak nyeri gitu ya Akhirnya saya balik lagi ke puskesmas Jatiluhur untuk minta surat rujukan Saya meminta dokter untuk mencarikan rumah sakit terdekat dari Jatiluhur itu gitu kan Yang pada saat itu memang ada jamnya untuk THT gitu lah ya istilahnya Nah ketemulah tuh Kartika setelah saya telusuri mapnya dan lain Oh iya benar deket gitu kan Jadi Ibu langsung ke rumah sakit Kartika Usada ini Langsung ke rumah sakit Kartika Usada Nah kita langsung ke sana Bawa anak ini duanya naik motor Terus sampai di sana tuh setengah tiga Karena kan jam satu sampai jam tiga ya Polinya Prakteknya Nah jadi sampai di sana itu kita udah was-wasan Aduh gimana ini ya Masih sempat gak ya ketemu sama dokternya kan gitu Dokter THT ya Iya dokter THTnya Terus saya samperin tuh FO-nya Mbak saya ini kan datang barusan dapat surat rujukan Bisa gak ya masih gitu kan Pastikan dulu deh Yang penting saya kan udah nyampe nih Maksudnya ya dapat pertolongan pertama dulu dah gitu kan Memang susternya nelfon ke dokter yang saya lihat gitu Maaf Ibu jam tiga pas itu dokternya ada tindakan gitu kan Terus biasanya juga setengah tiga itu udah gak terima lagi Yang namanya daftar gitu berobat atau apa Jadinya gimana dong saya bilang Gak apa-apa deh habis tindakan juga gak apa-apa saya bilang Gini aja Ibu datang lagi besok Daftar dari sekarang aja Gitu Tapi nanti datangnya saya jam-jam segini juga gimana Gak apa-apa Ibu gitu kan Yang penting udah daftarin maksudnya Udah daftarin Betul Kenapa Ibu hanya bisa datang jam-jam segitu Karena maksud saya biar gak mengganggu jam pelajaran anak-anak Oh oke Pulang jam satu kan Supaya mereka masih bisa sekolah Betul Iya pulang jam satu memastikan dia udah makan dulu baru kesana Iya kan Yaudah kita kesana besoknya Ketemu dokter THTnya Itu tinggal tanggal yang 19 September ya Tujuh Oh tujuh September Oke Penyebabnya itu ya amandel Amandel yang mengakibatkan batuk pilek terjadi Kemudian ngefek ke telinga sehingga gendang telinganya itu udah mulai robek bocor gitu Oke Jadi tujuh September diperiksa dokter THT bilang ini sudah komplikasi Karena gejalanya Ibu bawa ke dokter batuk pilek ya Lalu dibilang ada konsekuensi gendang telinga Iya Jadi nyerinya itu memang diakibatkan ya itu tadi Jadi dokter menjelaskan secara apa ya Saya bilang melingkar gitu lah ya Mulai dari amandel dia kan bernapas susah ya dari hidung Bahkan tertidur itu di tengah malam tuh bisa sampai duduk gitu Baru mencari posisi yang nyaman sehingga dia bisa tidur lagi Kasian Iya ngefeknya itu di sekolah hampir setiap hari ketiduran Dicuci wajahnya disuruh lari-lari dan berbagai macam Karena kurang tidur malam ya Betul kurangnya oksigen masuk ke otak lah istilahnya kan Jadi efeknya ngantuk di sekolah Nah kemudian si dokter menjelaskan Iya jadinya anak ini kan dari mulut nafasnya Kalau di mulut kan gak ada saringan beda sama hidung Jadi kalau dari mulut dia menghirup udara Alhasil sirkulasi udara bakteri semua masuk Amandelnya banyak bakteri nih Kalau banyak bakterinya di amandel itu mengikibatkan hidung jadi Meler gitu ya ingus-ingusan batuk dan lain sebagainya Nah kalau masih dibiarkan itu amandel bakteri tidak akan bisa hilang gitu Jadi singkatnya harus operasi amandel Dan pada waktu itu sebagai seorang ibu, seorang ayah Merasa bahwa gak ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya Mengkhawatirkan betul Karena bagi banyak anak operasi amandel itu ya biasa Biasa benar Jadi saya juga shock Wah anak-anak sekecil ini kok udah di operasi gitu ya Apalagi bagian ini itu kan pernapasan gitu mikirnya saya Saya bilang dok ini parah gak sih gitu kan Kalau gak diangkat gimana ya dok Ya kalau gak diangkat ya gitu-gitu aja Nanti ibu bawa berobat kamu lagi Oh sorry ibu operasi amandel buat ibu itu cukup mengejutkan ya Bukan sesuatu ya operasi amandel Bukan sesuatu ya operasi amandel Enggak Saya gak tahu itu Bagi Pak Albert Bagi saya beda Memang waktu itu Kadang pemikiran kita Oh banyak kok operasi amandel setengah hari selesai Ya kan setengah hari udah boleh pulang Dan gak ada yang pernah saya dengar sampai Betul Resikonya sampai ke sana gitu Sampai ke matian ataupun ke koma begitu Nah tapi ibu malah merasa Ya harus operasi gitu Tapi dokter insis atau bersikeras ini adalah jalan satu-satunya Harus operasi amandel Jadi kan ibaratnya apa sih yang menguatkan saya Biar itu tujuan apanya pilihannya Jadi dokter bilang Ya kalau gak diangkat ya gini-gini terus nanti penyakitnya Ibu bawa berobat Seminggu kemudian kamu lagi Kan kasihan dedenya Dikasih obat terus Masuk akal Ya jadi Jadi kapan operasinya 14 Eh 19 19 ya operasinya Operasi amandel Operasi amandelnya 19 Dari THT itu saya dikasih obat dulu nih selama seminggu Seminggu kemudian balik lagi kontrol kan Nah memang sehari sebelum kontrol itu Udah sembuh Eh memang betul batuk pilek lagi Iya juga ya Gitu kan Jadi saya jelaskan lagi Dok ini obatnya kemarin udah bagus Udah sembuh Eh ini kamu lagi Nah iya bu bener kan Dikasih obat udah gak mempan lagi bu Udah gede udah banyak disini bakterinya gitu Oh yaudahlah Gimana mau operasi gak gitu kan Yaudahlah dok gak apa-apa Terus kapan gitu kan Saya pikir-pikir Hitung hari Oke di hari Selasa deh gitu Mau satu atau dua Saya hitung-hitung lagi Waktu saya dan lain sebagainya Berdua gimana Dengan kakaknya nih ya Kakak Daran Kalau berdua gimana Itu tergantung ibu Gitu kan Jamnya kayak gimana Ada yang jam 12 sampai jam 3 nanti Eh jam 12 dan jam 3 Oke gitu Begitu saya lihat Ditulis apa sih namanya Jadwal operasinya ya Kenapa adiknya duluan ya Jam 12 gitu kan Mengingat kondisinya dia itu kan Susah tidur Terus makannya susah Terus jam puasanya itu kayak gak logika Gitu loh Jam 4 mulai puasanya Saat pagi Iya mulai puasanya Kalau adik ini kakaknya karena gemuk Gak makan juga masih adalah Pertinggal gitu kan Masih ada bekalnya gitu Dibandingkan ini Jam tidurnya dia juga susah Bangunnya jam berapa Jadi udah ingin sih Udah ada firasat disitu Udah ingin mengatakan Oh bisa gak diganti kakaknya duluan deh Di jam 12 Tapi gak tau kenapa itu Tertutup mulut saya Gitu ya udahlah Mana yang terbaik Mungkin dokter membuat alasan Kenapa adik duluan Atau mungkin karena Pas pertama kali diperiksa itu Memang adiknya gitu Jadi dua putra Ibu operasi Amandel ya Di hari yang sama Hari Selasa 19 September Nah apa Bu waktu itu Jadi semua urusan operasi Awalnya lancar-lancar aja Kita kan mau tindakan tuh Tanggal 19 Di tanggal 14 itu Kita disuruh cek lab Ronsen Nah habis itu Dijelaskan loh semuanya Nanti Ibu tanggal 19 Ibu harus tiba di rumah sakit Jam 5 pagi Puasa terakhir jam 4 Dedeknya Kalau si abang ini jam sekian Gitu kan Oke Terus nanti disini Jam 5 itu Akan apa ya Ke rawang inap Langsung gitu Tapi sebelumnya Ambil cek dulu Ambil hasilnya Sweep antigen Habis itu ke FO Ngelapor Minta ini ya Semua Prosedur udah dijalankan Kalau kita masuk ke tanggal 19 Setelah operasi itu Apa yang terjadi Bu Delima Setelah operasi Nah itu dia Kan janggal tuh ya Saya rasa Jam 12 Udah saya mandikan mereka berdua Jam 12 udah selesai Udah dipasang impus Terus saya lihat-lihat Dan jam 12 lewat Ah mandi kali saya gitu kan 5 menit kelar lah ini gitu Mungkin pada saat di kamar mandi Ini anak udah dibawa tanpa saya Oh ibu tuh lagi di kamar mandi Kamar mandinya itu dari tempat tidur Dengan kamar mandi itu 2 meter doang Gitu mungkin kalau teriak juga Mama masih ada Saya bawa dedeknya Mungkin gitu masih kedengaran gitu Seandainya Karena deketnya Tapi gak ada Aba-aba itu kan Sebentar Bu Delima Jadi pada saat operasi itu Ibu sudah nunggu-nunggu Ini kapan nih Mau dibawa ke kamar operasi Tapi tidak ada yang datang Karena belum ada Ibu ke kamar mandi Disitulah Daran diambil Untuk di operasi Amando Tanpa ibu ketahui Tanpa Saya taunya Lah mana adek Udah dibawa sama susternya Gitu sama abangnya kan Saya bergegas Sisiran dan lain sebagainya Lari-lari Itu posisinya Saya gak tau Dimana ruang operasi Jadi mencari masih Gitu Duh Kemana nih Sus dimana ya Ruang operasi Kan nanya-nanya Turun ke lift Lantai dua Ke kiri Eh Aisyu Ke kanan Eh ruang apaan ya Lurus apa gitu Ya udahlah Memberanikan lah Yang mana ruangan tertutup Saya tanyain Bener Ibu ada disini Di bawah anak tadi Namanya Oh ada Udah masuk ruang operasi Ditunggu aja bu Di luar Enggak maksud saya Mau gitu kan Iya nanti dipanggil lagi Ibu Gitu Saya mikir Ya saya mengikuti kan Nunggu di luar Mikir saya kan Akan dipanggil lagi nanti Sebelum tindakan Mungkin ya karena Selama ini Sayang udah tiga kali Mengalami operasi Gitu Ada istilahnya Doa Support dari Pihak-pihak kita Namanya anak kecil Yang mau di operasi Iya bener Nah ternyata Di samping saya ini Dikasih Tanda tangan Yaudah lah Udah panik kan Mungkin ini Tanda tangan surat ini Apa Om berstetuan operasi Ya Tujuan operasi Mungkin itu gitu kan Saya tunggu Kurang lebih setengah jam Saya dipanggil lagi Ternyata anak saya Udah selesai Di tindak Bertemu dengan Dokter THT Menjelaskan bahwasannya Dia sudah melakukan Bedah Amandel Ada dua tindakan Yang diambil Yaitu Amandel yang di hidung Namanya adenoid Terus Amandel yang disini Saya kaget lah Kok dua-dua ya dok Lah kan saya udah Jelaskan Ini sebenarnya Di hidung udah ada bu Bisa diangkat sekalian Nanti Gitu Walah Itu gak berbahaya Gitu kan Enggak kok cuman Sek gitu Itu doang Oh oke lah Setelah penjelasannya Selesai Saya disodorin ke Menghampiri anak Dimana Saat itu Ada dokter anestesi Saya melihat beliau Cek Apa Cek Cross check gitu Memastikan anak ini Baik-baik Atau apa Gitu kan Tapi yang saya lihat Memang agak janggal Si Anak ini kan Sempat dua-tiga kali Ya mencari nafas Gitu kan Dari mulut Bunyinya Masih sama Kayak sebelum operasi Gitu Yang biasa Gitu kan Sampai tiga kali Tidak ada yang berubah ya Maksudnya setelah Kok masih aja Gitu kan Kok masih aja Ada bunyi itu Gitu Terus dokternya anestesi Ini Menutup rapat bibirnya Posisi Bantal memang Selimut Dilipat disini Mungkin untuk RW nya kan Dia menutup Ini nya Dua-tiga kali Masih berupaya Bernapas dari hidung Mungkin lama-lama Lemes dia kan Oh si dokter anestesi Menutup Bibir Bibirnya Alvaro Membiarkan dia Bernapas dari hidung Memang saat itu Gak ada ini Cuman disininya doang Tuh Oxygen Saya Saya bingung Ini kan anak Susah bernapas ya Dari mulut Eh dari hidung Dari Mulut malah Eh tapi Ya juga sih Dari mulut kan Udah dalam keadaan terluka Terus Gimana ya Apa Masih cukup Kan itu ya Bertanya saya Hari-hari Cuman saya gak berani Mengatur dokter Dok bisa gak masang ini Kasihlah oksigen yang maksimal Gitu kan Jangan dicopotin Udah mau ngomong gitu Cuman Saya mikir Dokter lebih profesional Saya diem Saya pas Posisi Pasrah lah Pasrah gitu Nah Udah dipastikan Semuanya aman Anak ini juga tenang Dokter bilang Ibu ini menunggu Anak sadar Kalau dia udah sadar Mungkin batuk Tolong dilus-lus ya Supaya Tidak ada pendarahan Yaudah Saya ditinggal Dengan beberapa suster Yang notabene Satu setengah meter Tuh mejanya dari saya Saya lihat dia Saya foto-fotoin Ini kondisi anak Nge-WA ke keluarga ya Oke Tunggu ini Ini Saya lihat Monitornya kok lurus Gitu ya Hilang angkanya Terus saya Pastikan lagi Ke perutnya Apakah dia bernapas Dengan baik gitu Kayak di film-film Katanya kalau lurus Udah darurat gitu kan Lihat gak ada Tapi kok ilang angkanya Garis lurus lagi gitu kan Tiba-tiba Ada itu 10 menit itu Datang dokternya Entah dari mana Gak tahu Susternya sibuk Dengan data-data mereka Sambil cerita Dan lain sebagainya Kok gak ada yang Memperhatikan anak saya ya Kondisi Es batu Yang di hand globe Medis itu Dibuat disini Itu bukan Ngompres namanya itu Kalau menurut saya Kalau ngompres kan Di sini dong Itu pun Tidak es batu Yang secara Membeku Harusnya es batu Yang mencair Supaya dia mengikuti Lenturan leher Itu loh Tapi yaudahlah Lebih pintar mungkin Orang itu kan Saya perlihatkan Gak ada ini Dokter anestinya datang Mencek semuanya Saya curiga Dicek matanya Dicek nadinya Dicek hidungnya Mulutnya Kakinya Jantungnya Semua Ada apa ya dok Saya bilang kan Dia belum bisa menjawab Masih lanjut dengan Ininya diganti-ganti Dengan ini mengganti Memang adalah Perubahan dari situnya Tapi bunyi dari apa itu Enggak ada Tid gitu Pelan Terus Enggak ada perbedaan Bunyinya gitu Enggak Kayak arjen gitu Enggak Diganti semuanya Habis itu Digini-giniin Kenapa dok Oh iya maaf bu Saya coba Normalkan dulu Jantungnya ya Gitu Dia panggil dok Sustar-sustarnya Sus Ambilkan dulu ini Langsung bergegas Sustarnya Ngambil barang nih Semua Pompa Saya langsung bergegas Ada apa ini dok Langsung merasa cemas Sambil Menangis Ada apa dok Sustarnya bilang Ibu mohon Keluar dulu sebentar ya Kita upayakan dulu Untuk menangani anak ibu Yaudah saya Lima menit kemudian Dokternya panggil Ibu Anak ibu ini Akan dipindahkan Ke rawat Isu Untuk mendapatkan Perawatan intensif Kenapa dok Saya bilang Dia bilang Sempat mengalami Penurunan kesadaran Kenapa bisa gitu Iya Kurangnya oksigen Kedalam otak Gitu kan Kok bisa Sempat tadi Henti nafas Gitu Terus gimana Nah ini mau dipindah Ke Isu Dengan Bantuan alat Napas Gitu Terus udah itu Diminta tanda tangan Pindah kesana Isu Saya ke Isu dong Saya Saya gak bisa melihat sih Tapi udah kelar Kira-kira berapa menit Saya lihat anak ini Kejang-kejang Di ruang asil Iya Kejang-kejang Saya menghampiri Dok kenapa anak ini kejang Terus dokternya nanya Ibu Pernah gak mengalami Adik ini pernah mengalami Namanya demam kejang Enggak sih Tapi kalau kakaknya Ada Oh iya Berdasarkan riwayat Bisa terjadi seperti itu Katanya Terus gimana dong Nah ini kan kita Mau mencoba Memberikan Obat anti kejang Nah Dimana Supaya kejangnya itu Hilang Tapi ini juga Dikasih Kayak obat bius Mengistirahatkan total Seluruh fungsi Gitu loh Biasanya di istilah awamnya Ditidurkan Iya Jadi kayak ditidurkan lagi Si dedeknya Gitu Saya balik keluar Duduk Saya dipanggil suster Ibu atas nama pasien Vincensio Waduh Saya disini belum selesai Bisa gak ditunda sejam lagi Gak bisa bu Karena jam 3 Dokternya Ini gitu Oh yaudahlah Daripada saya ke Kecolongan lagi Saya ke atas Ngambil si anak Yang kakaknya Jadi untuk memperjelas Ibu dua anak ya Ini sama-sama operasi Amandel Di hari yang sama Pertama Alvaro dulu Dengan hasil yang Kemudian dianggap Tidak sadar Dan harus didudukan Lalu ini belum selesai Dokter Mau operasi Amandel Untuk kakaknya juga Ini tim dokter yang sama Iya Sama Jadi saya Ke atas Menghampiri anak saya Anak saya bilang Mana Adik Alvaro Katanya cuma satu jam Kok belum balik-balik kan gitu ya Saya mencoba Menjelaskan ke dia Iya Adik masih disana Nanti Bentar lagi dipindahin Mungkin Sama-sama lah Kalian nanti pindah kesini Gitu Yaudah Turun 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 Tiba di ruang Operasi Ya Di recovery itu Buka semua baju Dia juga menolak sih sebenarnya Saya gak mau Mami gitu kan Sudah tenang aja Ini mah Cuma satu jam doang Gak nyampe malah Itu gak merasa bahwa Ini adiknya beresin dulu Oleh tim dokter Iya harusnya sih Seperti itu Saya maksudkan Tapi ya Kembali lagi Tingkat Apa kata dokter Kepengetahuan saya kan Gak sampai ke situ Berkata-kata Atau merespon Atau apa Itu udah Karena dari pihak rumah sakit Pasrah saja Dan karena dari pihak rumah sakit Dia juga bilang Oh hanya punya waktu Saat ini Betul Bahkan kan saya minta Tolong Bisa gak ini ditunda Sejam saja Untuk saya bisa memastikan Anak saya ini Baik-baik saja Gitu kan Yaudah Kata dokternya Begini-begini Yaudah lah Lanjut Nah disana Dia gelisah Dia menangis Dia menolak Berontak Saya pastikan dia Aman lah ya Doa Nyemangatin dia Senyumin dia Saya bilang gini Ini nanti Kamu di Di apa Ditangani Gak kamu rasa Begitu kamu sudah bangun Kamu Makan es krim sebanyak mungkin Yang kamu mau Makan es krim apa Nah hasil Oke lah Dia mau Tapi masih tegang Saya doain Mereka Eh dia Dia juga ikut doa Habis itu Apa Tarik nafas tiga kali Pastikan senyum Udah Udah gitu Kurang lebih setengah jam Saya dipanggil lagi Anak ini Udah menangis Duduk Sambil batuk Saya bantu dia Kompres Nah kompresnya Ini setelah operasi ya Jadi ada situasi Pasca operasi Yang sangat berbeda Antara Alvaro dan kakak Iya Iya betul Jadi itu kan Pertama saya Kadanya belum sadar Yang kedua Udah sadar total Nangis Batuk Duduk Posisinya Jadi saya dipanggil Yaudah saya bantu Megang Kalau kompresannya Dia bagus Jadi kayak Beda dengan adiknya Ibaratnya Air es mencair Tapi masih ada Es-es batunya gitu kan Jadi bisa melengkung Kesininya kan Melentur ya Mengikuti kontur lehernya Kontur lehernya Yaudah Hasil Nyaman dia Pindah ke Rawat inap langsung Bagaimana dengan si adik Jadinya Ya setelah saya pastikan Dia bagus disitu Saya kebawa lagi Masih kejang dia Ibu lihat di ICU Kejang-kejang Kejangnya gak separah Yang pertama Matanya kebuka-buka Ngedip Terus tangannya Begini-begini Gitu kan Saya tanya lagi Susternya Karena gak ada dokter Dok masih ada ini Iya Ntar mungkin Apa sih namanya Obatnya belum bekerja Semaksimal mungkin Gitu kan Oh yaudah Terus gimana nih Bisa saya tinggal Atau gimana Gak apa-apa Ditinggal aja Nanti kalau datang dokternya Visit Saya minta tolong dipanggilin ya Gitu kan Saya kasih tuh Nomor saya Untuk Tapi apa ya Sering sih missing gitu ya Kadang gak dipanggil Kadang pas lagi ketemu aja Kita Disitu ada dokternya Jadi sama sekali Tidak ada penjelasan Setelah operasi Amanda Dibawa ke ruang ICU Kejang-kejang Sama sekali tidak ada penjelasan Rumah sakit Dan para dokter Penjelasannya ya Kalau Sejauh yang saya tangkap Penjelasannya hanya Seputar-seputar itu aja Jadi berputar-putar disitu aja Akhirnya Bapak ke Jakarta nih ya Karena Bapak sedang berlayar Betul Apa yang Bapak temukan Saya sampai Itu di tanggal 24 Hari minggu Malam Jam setengah 8 Saya sampai di rumah sakit Saya langsung ke ICU saat itu Langsung ke ICU Dan bertemu Kebetulan bertemu dengan dokter anestesinya Dan disitu Saya tanya langsung dokternya Dok ini Kondisi perkembangan anak saya itu Seperti apa Ya Pak Saat ini Yang seperti Bapak tahu Sebelum kita sempat ngomong Melalui Zoom Begini-begini Ini anak Bapak Ini anak Bapak Dalam kondisi Dimana tidak sadarkan diri Dan Mengalami Dan dibantu dengan alat-alat Entah itu ventilator Itu jadi hari keberapa setelah pasca operasi Itu 24 dia Hari ke-6 Hari ke-6 ya Jadi 6 hari di ruang ICU ya Iya Hari ke-6 itu Jadi hari ke-6 itu penjelasan pun berputar-putar Jadi Yang saya tanyakan adalah Oke Ini yang saya tahu Dari informasinya Suplai oksigen tidak masuk ke otak Kenapa saya bilang Kenapa bisa Anak saya setelah operasi Tidak ada oksigen yang masuk ke otak Kenapa saya bilang Gak ada penjelasan disitu Jadi mereka cuma bilang istilah sleep apnea Yang akan mungkin terjadi Karena resiko operasi Lagi-lagi dijelaskan resiko operasi Resiko operasi Dan saya bilang Saya membantai itu Saya bilang Kalian tidak mungkin bilang resiko operasi Dari Amandel Akan berujung kematian Atau akan berujung ke Koma Saya bilang Pasti itu tidak Tidak tersampaikan Saya bilang Yang mana Mereka Berkelit bahwa Itu sudah disampaikan Secara jelas Kepada istri saya Oke saya bilang Saya gak apa-apa untuk itu Dan saya bilang Di malam itu Saya bilang sama dokter anestesi Dok Saya pengen ketemu Semua dokter yang menangani anak saya Saya mau Tahu informasi yang paling jelas Lebih jelas lagi Dan Gimana Perkembangannya Kita mau bawa ke arah mana ini Apa pengobatan yang akan dilakukan Apa perencanaan dari tim dokter Hampir satu minggu itu kan artinya Sama sekali tidak ada penjelasan Dari rumah sakit Dari para dokter Tentang apa yang terjadi Kenapa setelah operasi Amandel Ada seorang anak Bisa Tidak sadarkan diri Selama enam hari Betul Selama enam hari Jadi itu malah sudah diputuskan Mati batang otak ya Di tanggal 22 Sudah ada Dibilang mati keempat Sudah Didiagnosa mati batang otak Di tanggal 22 malam Dari dokter sarafnya Apakah informasi yang diberikan itu Memang secara Bagian dari penjelasan dokter Atau setelah Pak Albert kejar-kejar Atau pihak keluarga kejar-kejar Nanyain dokternya Apa yang terjadi pada anak saya Itu Memang dari penjelasan dokter Karena Pada saat itu mereka melihat Respon rangsang Respon anak saya terhadap rangsangan Itu tidak ada Sama sekali Kok bisa dari operasi Amandel Bisa mati batang otak Oke Jadi kalau dari apa yang saya gali Apa yang saya cari Informasi Dari beberapa ini Ya memang Ada kemungkinan Kalau misalkan Suplai oksigen itu Dalam waktu 10 menit Oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia itu Berkurang drastis Akan memungkinkan terjadinya mati batang otak Dan dikarenakan Batang otak ini adalah Ibaratnya seperti bos Head bos daripada tubuh kita manusia Dia yang memerintah semua organ untuk bekerja sesuai dengan fungsinya Nah dari operasi Amandel bisa kemudian Apa Kurangnya oksigen ke batang kontak kok bisa Kalau menurut saya mungkin ya Setelah dari Apa penjelasan dokter maksud saya Oh gak ada Sudah melakukan sesuai SOP Dari mereka Saya pun bertanya karena Kenapa anak saya cuma dipasang di nasal Pakai oksigen yang nasal Yang hidung Mereka bilang Ini sudah sesuai prosedurnya pak Kenapa gak pakai yang sungkup Kenapa gak pakai yang di mulut dan hidung Oh itu memang tidak pengaruh Mereka bilangnya coba seperti itu Itu tidak pengaruh pak Mau kita pasang yang sungkup Begitu ataupun yang nasal itu sama Apakah ada pengaruh dari tekanannya Saya bilang Oh gak pak gak pengaruh Itu gak pengaruh kok Mereka selalu bilang seperti itu Mereka cuma bilang seperti itu Tapi Itu semua masih Masih berputar di kepala saya Karena Tidak mungkin tidak ada sesuatu dari situ Tapi Oksigen ke Otak anak saya kurang Pasti ada tekanan yang berkurang disitu Ataupun Suplai oksigen yang mereka masukkan Karena kondisi anak saya tidak sadar Ya gak mungkin dong suplai oksigennya Kalau otak berkurang Kalau kotak berkurang Kalau tidak ada Sesuatu yang dilakukan Atau diberikan pada saat operasi Atau setelah operasi Atau setelah operasi Betul Karena kan ada proses pemindahan Daripada ruang operasi Ke ruang recovery Apakah disitu terjadi Tekanan oksigennya berkurang drastis Atau bagaimana Dan itu tidak Apalagi penjelasan yang Bapak terima Berapa lama akhirnya Alfaro di ICU Totalnya 13 hari 13 hari Sampai dinyatakan meninggalnya Dan penjelasan Sejauh ini Akhirnya mereka Mulai terbuka Setelah hari ke 8 Terbuka dalam artian Terbuka dalam artian Mereka akan memanggil kita Untuk pada saat mereka harus Memeriksa pasien ini Anak saya ini Kalau sebelum Hari ke 8 itu Mereka tidak memanggil kita Jadi setelah operasi Amandel Satu minggu di ICU Pihak rumah sakit Kartika Usada ini Para dokter sama sekali Tidak punya inisiatif Untuk menjelaskan Apa yang terjadi Tidak Kalau tidak Pada saat kita memang Papasan Kita lagi mau menengok Anak kita Dokternya ada disitu Itu baru dijelaskan Tapi kalau kitanya tidak ada Itu mereka Tidak manggil Padahal dari awal Anak kita masuk di ICU itu Istri saya sudah meninggalkan Nomor telepon Nomor handphone Untuk dihubungi Dan itu pun Dari mereka juga Bu minta nomor handphonenya lah Biar kita bisa hubungi Kalau memang ada dokter yang visit Yang kita tahu kan memang Di ruang rawat inap pun Karena dokter visit kan Memang pas Ada keluarga pasiennya disitu Kalau ICU kan Memang tidak boleh ditunggu di dalam Nah sebenarnya juga Dari awal sudah sangat Aneh dan tidak profesional Betul Ketika Alvaro dibawa ke kamar operasi Ibunya padahal di kamar mandi Alih-alih menunggu ibunya keluar Atau memanggil ibunya Main langsung dibawa ke kamar operasi Tanpa Di persetujuan orang tua Dibawa oleh ibunya yang ada disitu Itu Sebenarnya tindakan yang sangat Tidak profesional Yang dilakukan oleh para dokter Dan rumah sakit Kartika Husada Langsung sudah bilang matinya Tanggal 22 itu didiagnosa Dia langsung mati batang otak Terus bisa apa mereka? Hanya pemberian obat-obatan Dan observasi Sampai Benar-benar Karena tanggal 24 itu Saya udah disana Saya semakin mendesak Pihak dokter Dari tim dokter Saya benar-benar Saya sudah terbuka dengan mereka Saya benar-benar membuka Saya bilang Dokter Kalau memang ada kesalahan Tolong kasih atas saya Jujur sama saya Saya bisa terima Jangan sampai Saya gak bisa ngapa-ngapain Terhadap anak saya gitu Kedepannya Ayo Kita putar otak sama-sama Saya sampai bilang gitu Saya benar-benar buka Putar otak sama-sama Kita cari solusinya Kalau memang anak saya harus dirujuk Kita rujuk Kalau memang harus ada yang didatangkan Kita datangkan Kalau memang saya harus membayar lebih Saya bayar lebih Tapi Ayo lakukan sesuatu Iya Dan itu Anda gak lihat sama sekali Ayo kita brainstorming Saya bilang Saya yang sampai Apa Mengemukakan saran ini Ayo brainstorming Masa kalian para dokter Kalian tidak punya rekanan Kalian tidak punya senior Kalian tidak punya profesor Yang sebelumnya Mengajar kalian Yang mungkin kalian tahu Ahli di sini Ahli di bidang saraf Atau Tahu tentang mati batang otak Sebelumnya Atau pernah menengani hal seperti ini Masa kalian tidak punya Para dokter di sini Dan itu tidak Benar-benar dijawab Secara langsung Waktu itu Cuma dia bilang Oh iya pak Kami tetap berusaha Melakukan yang terbaik Dan saya bilang Pemberian obat-obatan Dan observasi itu Sudah tidak cukup lagi Dan itu saya rasa Sudah harus dihentikan saat ini Karena itu sudah tidak berfungsi Sudah tidak berguna Untuk anak saya Tapi abis itu Enggak ada apa-apa juga Di rumah saya Rujukan Enggak Seperti Anda bilang Ayo Tidak ada Sampai akhirnya Saya yang meminta Ayo Bisa gak anak saya dirujuk Itu malah justru kami dibalikan Oh berarti Bapak minta dirujuk ya Berarti ini atas persetujuan Keluarga pasien ya Kalau begitu Itu saya akan siapkan formnya Oh ntar dulu saya bilang Kan seharusnya ini dari kalian Dari rumah sakit Karena di rumah sakit ini Tidak bisa lagi menangani anak saya Sebenarnya Kalian sudah tidak Punya lagi solusi Sebenarnya Jadi ayo Kalau mau dirujuk Ayo Ngomong sama saya Apa resikonya Saya bisa pikirkan itu Tapi jangan dibalikin ke keluarga Jangan dibalikin ke keluarga Mereka mau lempar tanggung jawab Betul dan selalu sedikit-sedikit Apapun yang kita minta Sedikit-sedikit Mereka selalu bilang Kita rapat manajemen dulu ya Pak Kita rapat koordinasi dulu ya Pak Bahkan untuk meminta tim dokter Memberikan informasi Sejelas-jelasnya ke saya Waktu itu membutuhkan waktu Cukup lama Satu setengah hari Untuk saya akhirnya bisa ketemu Sama tim dokter anak saya Dan itu ternyata Ada peran manajemen disitu Yang menunda itu Kenapa harus ditunda ya Saya juga tidak mengerti Kenapa mereka Saya hari minggu malam Saya minta Harusnya Senin itu Senin pagi atau Senin siang Saya sudah bisa ketemu para dokter Tapi Entah kenapa mereka membuat pertemuan Malah di hari Selasa Tapi itu pun tidak disampaikan ke kita Sampai saya harus Mohon maaf Saya harus Turun ke bawah Ke lobby untuk mencari manajer Yang saat itu ada disitu On duty On duty Itu saya harus Jadi kayak seperti ada yang ditutup-tutupi ya Betul Mereka tahu ada sesuatu yang salah Meskipun dalam konferensi pers Berkatakan sudah sesuai SOP Tetapi kenapa responsnya seperti itu Respons yang lambat Seperti menunda-nunda Itu menandakan bahwa ada yang salah Atau mereka tahu ada sesuatu yang Kelalaian yang mereka lakukan Sehingga mereka butuh waktu Untuk menjelaskan Ya jadinya kan kami menduga-duga ya Jadinya kami berasumsi yang Ya asumsi kami jadi liar Karena penundaan ini Kenapa semua Tindakan apa Semua apapun yang kita Inginkan terhadap anak kita Kenapa diperlambat Diperlambat Makanya sampai akhirnya Ya Saya harus Share Kemedia Karena saya ingin kejelasan Saya ingin Ya keadilan untuk anak saya Saya ingin Ayo anak saya ini Ayo diapain gitu Masa ditinggal gitu aja Tanggal 21 ada rencana Dokter Saraf Untuk CT scan Supaya Mengetahui Apakah ada gejala Dari kejang-kejang tadi Untuk ke otak Gitu kan Tapi CT scan nya gak disini Harus di luar gitu Karena mereka tidak punya Fasilitas CT scan Cuman Karena keadaan si pasien Yang mereka infokan Kurang memadai Ya akhirnya bertahan Sampai besoknya Diponis Di batang otak Gitu Setelah itu pun Tidak pernah ada Isu untuk kerujukan Sama sekali Sampai kita minta Dan mereka bilang Tapi kan Bapak tahu resikonya Ya ayo kita Brainstorming Gimana caranya kita bisa Meminimalisasi resiko itu Saya bilang Saya mendengar cerita juga Dari Saudaranya Ibu Delima Bahwa ada Kenalan perawat Yang datang Dan melihat Itu om kandungnya langsung Om kandungnya langsung Melihat kondisi Alvaro Dan mengatakan Ini sebenarnya Alvaro Bisa dinyatakan sudah meninggal Dan pilih hak rumah sakit Menutupi itu Iya yang sepertinya mereka tetap Mau berusaha untuk Memperlihatkan bahwa mereka Bekerja keras disitu Beliau juga sebelum Balik ke sana Pesan ke para Dokter Dan perawatnya Apapun kondisi Anak ini Sekarang Tolong Diperlakukan Selayak-layaknya Pasien Di rumah sakit ini Sampai pada akhirnya Menjawabkan Gitu ya Tapi yang saya lihat Dan dia juga lihat Kita semua melihat Gitu ya Anak saya ini Setiap kita Datang Apa ya Dibersihkan Enggak Kayak Apa ya namanya Perbannya hitam Uncesnya dimana-mana Gitu kan Terus Posisi selimutnya Misalnya ngambil darah Dibuka Yaudah kayak gitu aja Sampahnya disitu juga Misalnya gitu kan Misalnya sih sampe Iya Kayak gitu Ntar Dicek kakinya Selimutnya gak dibalikin lagi Jadi kalau kita gak Ngeh terus Disitu ada Ya mungkin pasien Kayak gak dianggap Gitu Disuruh bersihin Disuruh mandiin Ngelap gitu ya Baru disuruh Apa sih namanya Lampin chestnya Atau Air matanya Apa segala macam Baru dibersihkan Kayak gitu-gitu Suruh ganti selimutnya Apa segala macam Itu semua harus Diperintah Jadi Saya rasa Ini kan udah urgent gitu loh Udah harus special attention Kenapa itu juga Enggak ini gitu Where Jadi saya bilang Diperlakukan sembarangan lah Betul Diperlakukan sembarangan Rumah Jadi ya karena Memang anak saya Tidak sadar kan Iya Ya udah Gitu Dan sampai Ada satu hari Itu Satu malam Infus anak saya Kering Kering Dan begitu kita tanyakan Karena kebetulan Ada Saudara kita datang Dilihat kering Tanyain sama Susternya Yang jaraknya Tidak jauh Dari situ Satu setengah meter Dari situ Tanya Ini infusnya belum diganti Udah kering Begitu Iya Pak Sebentar lagi di order Apalagi di situ ya ICU ya Which is Intensive Care Unit Yang harusnya sebat cepat Jangan nunggu Infusnya kering Satu Semuanya harus Lebih gesit Dan lebih tanggap Terhadap Situ Semua situasi Bahkan di saat Terakhir terakhir Kondisi-kondisi Menjelak-menjelak Akhirnya Anak saya Sudah mulai Kayaknya sepertinya Sudah Dalam tanda kutip Menyerah Gitu ya Anak saya Itu Dari Oksimeternya Yang mengukur oksigen Saturasi oksigen Yang di tangan itu Itu dari mereka juga Bilang Kayaknya Entah alat yang salah Atau kayak gimana Mereka juga bingung Karena sempat satu hari itu Mereka mengecek Oksigen Dia di Tangan Kiri Tangan kanan Kaki kiri Kaki kanan Semua dicek Alatnya dipindah-pindah Sama mereka Tapi hasilnya Tidak ada yang benar Sampai akhirnya Mereka cek lewat darah Saturasinya Ternyata darah itu Menunjukkan Hasil Bahwa alat itu salah Gitu Saya gak tahu Mungkin Kekalibrasiannya Atau apa Itu bukan Bukan Dalam Alinya Saya Gitu kan Tapi ya Dokternya sendiri Terlihat bingung Waktu itu Bagaimana Apa yang Bapak saksikan Pada Alvaro Detik-detik terakhir Terakhirnya Ya saya memang Saat itu Kira-kira Jam limaan Itu saya ada Di luar Ruang ICU Itu memang Jadi sedang Ada kunjungan Ada yang mengunjungi Saya sedang Berbincang-bincang Di situ Kemudian Kira-kira Hampir jam enam Itu saya dipanggil Sama satu suster Sama satu suster Sama satu suster Pak Tolong keluarga Alvaro Dimohon ke dalam Ruang ICU Oh ya baik Saya bilang Saya belum masuk Benar-benar masuk Saya baru sampai di pintunya Itu saya sudah kaget Karena saya sudah melihat Dokter anestesinya Sedang melakukan Resusitasi jantung Atau Pompa jantung Saat itu Secara manual Secara manual Secara manual Di ruang ICU Di ruang ICU Secara manual Dan itu Bukan pakai alat Bukan pakai alat Ada empat orang perawat Satu dokter jaga Dan satu dokter anestesi Enam orang yang berganti-gantian Mempompa jantung anak saya Anak saya cuma 20 kilo Dengan tubuh yang sangat kurus Bahkan Di saat itu Sudah Kurus sekali Makin kurus Terlihat Ringkihnya seperti apa Sebenarnya Dan itu dipompa Sekuat-kuatnya Memang Saya tahu Karena saya Saya itu punya Apa Saya juga punya First aid Certificate Ya kan Karena saya bekerja di kapal Pesiar Dan di hotel Waktu itu Saya punya first aid certificate Jadi saya tahu Bagaimana cara Untuk Pertolongan pertama itu Resusit Jantung itu sendiri Oke memang itu Sudah sesuai dengan Prosedurnya Tapi Setahu saya Kalau memang itu Sudah terlalu lama Itu harus kita pakai Alat kejut Jangan dipaksa Terus-menerus secara manual Karena juga Ada tulang dada Yang akan Remuk Bisa Terdampak Dari situ Efeknya Apalagi Alvaro badannya kecil Begitu Dan itu pada saat Akhirnya Salah satu Saudara kita datang Pada saat itu Lagi membawa romo Memang untuk Ada suatu tindakan Kerohanian Perminyakan yang akan dilakukan Sakramen perminyakan Iya Ternyata Dia melihat kok Tidak pakai alat kejut Baru dia tanya Ini mana alat kejutnya Kok rumah sakit kalian Tidak punya alat kejut Baru alat kejutnya dibawa Tapi cuma diletakkan Dekat situ Yang benar Tidak dipakai Betul Saya lihat kok Alat kejutnya ada Saya lihat Jadi dipakai Jadi Mereka masih memakai Maju jantung secara manual Begitu lama Untuk anak kecil Yang tubuhnya sangat ringkih Ditanya soal Alat kejut Baru kemudian diambil Tapi cuma ditaruh aja Terus mereka Tetap dengan Tetap Karena sepertinya mereka Tetap dengan manual Pacu jantung Betul Yang benar Sampai akhirnya Didesak sama pihak keluarga kita Bahwa Ini gimana Ayo diputuskan Jangan ditunda Karena kan penundaan jam kematian Juga tidak boleh Ya kan Kalau memang anak ini sudah meninggal Tolong nyatakan meninggal Jangan kalian diem aja Itu pun mereka sempat Terdiam Tidak melihat jam Karena pada saat Anak saya seperti itu Direktur utama juga sudah datang Direktur utama datang Dari rumah sakit itu Kepala perawatnya juga ada disitu Manager operasional juga ada disitu Jadi justru keluarga yang menanyakan ya Ayo Ayo Jangan para dokter ini Seolah menyembunyikan fakta Bahwa anak ini sebenarnya sudah Tidak ada Itu juga saya yang bilang Ini jam berapa ya Sus dok Matinya Jam berapa tadi matinya Baru nge Lihat jam Abis itu dokternya Dokter naksesi bilang Oke jam 1845 Oke siap Jadi apa ya Saya juga kurang tahu Apakah Memang ini prosedurnya Memang inikah prosedurnya Ataukah Ada kesalahan prosedur Atau memang rumah sakit Atau dokter-dokter disana Tenaga medis disana Punya prosedur yang berbeda Atau katakanlah Kalau misalnya Dia haruskan melakukan sesuatu Case per case gitu ya kan Mungkin prosedur ini Abaikan Tapi dia butuh ini gitu Jadi ada Terasa Itu lumrah ya Atau mungkin mereka Enggak melakukan itu Sehingga Ya Patokannya ya Prosedur tadi Udah Sudah meratakan Sebelum Masih di rumah sakit Sudah ada laporan ke polisi ya Memang waktu itu Tanggal 29 29 September ya 10 hari setelah operasi itu Karena memang Apa yang Pak Albert Terasakan itu Tidak ada penjelasan Tidak ada Transparansi Tentang apa yang terjadi Tindakan tidak ada juga Dan tidak ada tindakan apapun Dari rumah sakit Setelah Itu berujung karena Rekam medis Dari Anak kami Tidak 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 diperlihatkan Bahkan untuk Pada saat kami meminta Rekam medisnya diperlihatkan Itu tidak Diperlihatkan Fisiknya pun Sampai saat ini Saya tidak pernah melihat Fisik daripada Rekam medis anak saya Resum medis memang Sudah diberikan Itu pun setelah Kami minta Setelah kami minta Tapi rekam medis Rekam medis Tidak diperlihatkan Saat kita bicara ini Tanggal Ini kayaknya Tanggal 12 Oktober 12 Oktober Dari Meninggalkan rumah sakit Tanggal berapa Pak Tanggal 2 Tanggal 2 Hampir 2 minggu Sama sekali tidak diberikan Tidak diperlihatkan Karena saya memang Istilahnya Resum medis Oke memang Setelah saya pelajari Semuanya tentang Rangkaian ini Resum medis Kita memang diberikan Resum medis itu Untuk pasien Dan setelah saya rekam medis ini Memang Fisiknya tidak boleh Dibawa oleh pasien Fisiknya itu Milik rumah sakit Tapi Pasien dan keluarga pasien Berhak melihat Isinya Dan itu sampai sekarang Tidak Tidak Dan bahkan Pada saat saya melihat Resum medisnya Di resum medisnya Tertulis suspek MBO Atau suspek Mati batang otak Tapi Di diagnosa tanggal 22 Yang which is Waktu itu Terfoto oleh Paman kandungnya Yang mana Perawat Waktu itu Disitu tertulis Di diagnosanya adalah Langsung Mati batang otak Bukan suspek lagi Tapi pada saat Resum medis kita terima Ditulisnya Suspek Anda juga melihat Seperti ada Upaya memanipulasi Ya Makanya itu Saya mau Benar-benar Mau melihat Isi dari Dekat medisnya itu Saya mau crosscheck Kalau Anda Ingin terus Melanjutkan ini Di Kepolisian Sebenarnya apa Yang Menjadi tujuan Anda Pak Albert Tujuan saya Sebenarnya Tidak muluk-muluk Apa yang kita minta Dari awal itu Adalah Ayo Jujur sama kita Ada apa sih Kalau memang Kalian melakukan Kesalahan Jujur sama saya Saya bisa terima Bukannya Saya tidak Memaafkan mereka Atau saya Dendam terhadap mereka Tidak Saya mau Agar ini Tidak terjadi Lagi Sama Anak-anak lain Ataupun Orang lain Gitu Saya mau Adanya Keterbukaan Secara jelas Dengan bahasa Yang bisa dimengerti Sebenarnya Ke polisi itu adalah Langkah terakhir ya Betul Untuk mendapatkan Perhatian rumah sakit Karena kalau tidak Seperti ini Rumah sakit Para dokter akan Ya udah Cuci tangan Sebenarnya Anda Tidak punya niat Ke polisi Saya ngomong Bersama mereka Bahkan Untuk saya Akhirnya memakai Lawyer Itu bukan dalam Itu bukan saya Saya bilang Saya terbuka Dengan pihak rumah sakit Saya terbuka Dengan owner-nya Dengan direktur utamanya Dengan waktu itu Manager operasional Yang berusaha Menjadi mediator Antara kita Dan pihak dokter Itu saya bilang Terang-terangan Saya ini bukan orang Yang Bertipikal Untuk mencari Sensasi Ataupun gara-gara Enggak Saya Pertanyaan saya Sederhana Kenapa Ya kan Kenapa Dan bagaimana Terus Apa solusinya Itu Itu yang tidak pernah Dijelaskan Oleh pihak rumah sakit Dijelaskan secara Rinci dan jelas Tidak pada poinnya Mereka berputar-putar Cuma Ini ada resiko operasi Pak Resiko operasi yang mana Ya Resiko operasinya yang mana Setelah Dilaporkan ke polisi Ada gak pihak rumah sakit Yang mencoba Untuk menjelaskan Karena Tadi kita sempat ngobrol Ketika Ada di Social media Tentang kondisi Alvaro Kan Banyak kemudian Netizen Warganet Yang mengatakan Oh Punya pengalaman sama Di rumah sakit itu Tetapi Khusus Tuk Alvaro Sempat ada Komentar dari pihak rumah sakit Yang mengatakan Atau membela diri Dengan mengatakan Sudah Tahu belum Kondisi Alvaro Sebelum rumah sakit Ya memang Pada saat waktu itu Kita baru awal-awal Awal-awal media meliput Memang ada Sempat Di IG Salah satu komentar Di IG Yang ini Saya gak tahu juga Benar atau gak Tapi mengatasnamakan Owner rumah sakit itu Menanyakan kembali Kepada netizen Bahwa Apakah kalian tahu Kalau Kondisi si anak Sebelum masuk ke rumah sakit Itu bagaimana Yang mana Menurut saya Itu Tidak sesuai dengan Faktanya Karena Alvaro Baik-baik aja kan Kalau Kita ambil logika Sederhana Kalau misalkan Anak saya Punya penyakit bawaan Punya komorbid Atau punya apapun itu Yang memang Tidak bisa dilakukan operasi Apa mungkin dilakukan operasi Kenapa dokter justru insis Untuk operasi amandel kan Dan sudah ada pengecekan semua kan Hasilnya pun sudah ada Ronsan sudah ada Dan semuanya dinyatakan Baik Tapi satu hal yang Akhirnya kita tahu di akhir Dari beberapa Saudara-saudara kita Dan rekan-rekan kita Yang mungkin punya kenalan dokter Dan akhirnya mereka bertanya-tanya sendiri Itu ada dibilang Ini Waktu itu dokter THT-nya Sampai konsul gak ke dokter anak Dulu Sebelum operasi Itu kita tidak tahu Ada penjelasan dari dokter anak Gak ke ibu kondisi si pasien sebelum Operasi Atau mungkin menjelaskan Hasil lab Darah Atau apalah itu Tidak ada Tapi menjelaskan adalah dokter THT Bahkan saya gak tahu Kalau Anak saya ini Akan ada dokter Anak Karena dokter anak Ternyata saya tahunya Dokter anak muncul Setelah Anak saya mengalami kejang Yang akhirnya dikonsulkan Kedokter anak Tapi dokter lambat itu Ya Karena banyak yang bilang Seharusnya prosedurnya Sebelum operasi Dokter THT itu harus konsul Kedokter anak dulu Untuk kondisi si anak ini Benar-benar Mencari second opinion lah Untuk Menguatkan lagi bahwa Oke ini anak layak Untuk di operasi Pihak rumah sakit Sudah menunjukkan adanya upaya Atau itikat baik Soal ini Oh iya Setelah akhirnya Pada saat waktu itu Menjelang Akhir-akhir ya Memang Komunikasi tetap terjaga Antara pihak rumah sakit Dengan kita Ya setelah saya Berjuang Mati-matian Untuk memperbaiki komunikasi Antara kita Pihak pasien Dengan pihak rumah sakit Sampai akhirnya mereka Akhirnya itu sampai pada saat Direktur utama dan Ownernya turun tangan langsung Baru tuh komunikasinya Terjalin dengan baik Sampai dengan saat ini Jadi Itikat baik sudah ditunjukkan Pada saat Akhirnya ya Ya akhirnya pada saat Anak saya akhirnya Dinyatakan meninggal Pada saat itu Pihak rumah sakit cukup Membantu kita Dalam prosesi semuanya Sebenarnya mereka Ya mungkin ada beberapa Oknum Saya bisa bilang begitu Yang menghalang-halang ini Sepertinya komunikasi mereka Di dalam Inti manajemen rumah sakit itu Sendiri juga kurang baik Para dokter sudah menjadi Terlapor Untuk laporan ke polisi ini Bapak Ibu kan sudah Dipanggil juga gitu Anda berharap Ujungnya apa tapi Saya berharap Ujungnya itu Adalah Adanya efek jerah Terhadap para dokter Ya Dalam Melakukan penindakan Ataupun dalam menangani Pasiennya Bisa lebih Berhati-hati lagi Dan kalau menurut saya Semua pekerjaan itu Harus dilakukan dari hati Menggunakan hati mereka Tanpa hati mereka Mereka tidak akan melakukan Pekerjaan ini dengan baik Atau bisa Berkonsentrasi terhadap Pekerjaan mereka dengan baik Ada pembelajaran Tidak saja dari Kepolisian Tapi juga dari IDI ya Apakah Anda juga Sempat sudah dihubungi oleh IDI Begitu untuk Klarifikasi Untuk menanyakan Apa yang terjadi Apakah memang ini Ada kelalaian dari Para dokter Atau mungkin juga Memang ini Sebuah Apa Efek operasi Dari IDI ada Sampai saat ini Kami belum ada Di Hubungi Didatangi oleh Pihak IDI Maupun Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri Tidak ada yang Datang ke keluarga Pasien Untuk Atau Apa ya Paling gak Ucapan Belasungkawa itu Belum ada Cuma waktu itu Pada saat saya Sempat di Wawancara juga Oleh Kompas TV Baru pada saat itulah Ada Bapak Beni Dari perwakilan Dari IDI Waktu itu Dari Zoom itulah Penyampaian Belasungkawanya Jadi kalau tidak ada Desakan Dengan media Waktu itu Sama sekali Gak ada perhatian Tidak ada Tidak ada sama sekali Pak Albert dan Bu Delima Saya tahu bahwa Ini Bagaimanapun juga Tidak akan Dapat mengembalikan Alvaro Tetapi paling tidak Apa yang terjadi Pada Alvaro ini Betul-betul Harus jadi pembelajaran Bagi rumah sakit Dan para dokter Terutama Jangan sampai Menganggap remeh Sebuah tindakan Bahkan Saya juga Berpesan Bukan Apa ya Maksudnya Kita sebagai Apa lah ya Pasien gitu Pelajaran lah ya Untuk hal-hal yang Seperti ini Jangan dianggap sepele Artinya Kalau kita mau Berobat itu Ya harus Cek dan cross check Mungkin itu Jangan percaya Sama satu dokter Jangan percaya Sama satu rumah sakit Pilih lah Atau Cari informasi Referensi-referensi Yang terbaik Misalnya Dua atau Sampai lima Dokter Mana informasi Yang lebih Dipercaya Ya udah Memang dengan situasi Sekarang Saya kasihan juga ya Agak sulit Masyarakat Indonesia ya Harus terus mencari Second opinion Third opinion Fourth opinion Lima Karena apa Dengan Seperti ini Saya hanya takut Orang jadi Anak-anak jadi Trauma Dengan operasi Amandal Padahal ini Mungkin hanya karena Satu dua Inkompetensi Dari seorang Dari para dokter Dan tidak profesional Dari rumah sakit Saya sih Mengharapkan juga Bahwa Jangan sampai Kejadian ini juga Apa ya Jadi menjadikan Trauma Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Untuk tidak Mempercayai sama sekali Rumah sakit Ataupun para dokter Ya kan Karena Kita tidak bisa Mengeneralisikan Semuanya Ya Masih ada kok Dokter-dokter Yang memang Kompeten Dan memang bagus Ya Dan memang mereka Melakukan pekerjaan Dengan hati mereka Itu masih ada Bukannya tidak ada Itu masih ada Ya Saya tidak bisa Pukul rata Untuk itu Tapi saya harap Kita sebagai Kalau bisa saya bilang Orang awam Di dunia medis Mungkin ya Kita bisa lebih Menggunakan Waktu kita juga Untuk Membaca Beberapa Istilah-istilah medis Atau Belajar tentang Istilah-istilah medis Yang sederhana-sederhana Aja Yang penting pada saat Kita jelaskan Kita bisa nyambung Ya betul Memang banyak Akhirnya Masyarakat Indonesia Dengan Kondisi seperti ini Mau bersusah Untuk lebih cari Pilihan-pilihan dokter Yang bagaimanapun juga Tidak hanya menguasai teknis Tapi mampu Menjelaskan dengan baik Yang menenangkan Dan mau jujur Terhadap Pasien Dan kondisi pasien Pak Albert Dan Buda Lima Saya tahu Anda Sangat tough Begitu kuat Meskipun Hati orang Siapa yang tahu Tapi semoga kita Mendoakan Alvaro Dia sudah Sangat berbahagia Dalam kerajaan surga Dan pasti juga Menjadi pendoa Buat kedua orang tuanya Kakaknya Dan juga adiknya Sesuai dengan namanya Benediktus Yang which is Dari Romo Itu adalah berkat Mudah-mudahan Dengan Alvaro Bisa memberikan berkat Kepada semua orang Amin Terima kasih Pak Albert Terima kasih Ibu Delima Sudah di Rosi Saya Rosia Nasilalahi Terima kasih Sudah menyaksikan program Rosi Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya